Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara menghapus background dengan cepat dan mudah tanpa menggunakan aplikasi grafis. Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini, saya mempunyai beberapa contoh. Seperti menghapus background pada masjid ini. Ini kan kalau kita lihat, masjid ini cukup detail. Kalau menggunakan aplikasi grafis, kita harus menyeleksi detail dari masjid ini. Baru bisa kita hapus backgroundnya. Juga pada helayan rambut, cara menghapusnya dengan aplikasi grafis. Membutuhkan sedikit waktu. Nah, tapi kali ini, saya akan berbagi tip dan trik bagaimana cara menghapus background dengan cepat dan mudah pada berbagai macam background gambar. Untuk penjelasan cara teori sudah saya sampaikan di Tutoridwan.com Ini penjelasan cara teori sudah saya sampaikan cukup detail langkah demi langkahnya. Jadi di sini, untuk menghilangkan background dengan cepat dan mudah, kita menggunakan sebuah website yang namanya remove.bg. Jadi di sini kita akan menghilangkan background dengan cara online tanpa menggunakan aplikasi grafis. Linknya sudah saya kasih di sini, teman-teman. Silahkan teman-teman buka Tutoridwan.com dan linknya ada di sini. Nanti akan terbuka websitenya seperti ini. Nah, ini teman-teman. Cara menghilangkan background atau menghapus background ini 100% otomatis dan free atau gratis. Saya biasa menggunakan website ini untuk menghapus background jika saya mendesain menggunakan banyak gambar. Contoh. Saya punya sebuah contoh, misalkan membuat sebuah brosur Mabel. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Ini kan banyak sekali gambarnya. Dengan menggunakan website remove.bg untuk menghapus background dari masing-masing gambar ini akan sangat mudah sekali, teman-teman. Jadi kalau kita mendesain dikejar-kejar atau diburu-buru waktu biar cepat, silakan teman-teman menggunakan teknik yang biasa saya gunakan dengan menggunakan website-nya adalah remove.bg ini. Contohnya untuk brosur ini. Misalkan brosur yang lain. Misalkan brosur sepeda motor. Nah, kalau kita perhatikan di sini, teman-teman. Kita menyeleksi objek sepeda ini dengan menggunakan aplikasi grafis. Wah, luar biasa sekali. Ini cukup memakan waktu yang lama untuk menyeleksi objek motornya ini dan menghapus backgroundnya. Kalau membuat brosur dengan menggunakan banyak gambar seperti ini. Ini ada tujuh buah sepeda motor. Wah, ini memakan waktu yang cukup lama kalau kita menggunakan aplikasi grafis. Tapi dengan menggunakan ini, website remove.bg, pekerjaan kita akan lebih cepat. Di Tutoriduan.com, ini sudah saya jelaskan, teman-teman. Secara teori, langkah demi langkahnya. Sangat mudah sekali, teman-teman. Nanti teman-teman akan bisa menghasilkan gambar seperti ini. Pada contoh background atau menghilangkan background gambar mobil ini. Kalau kita perhatikan pada gambar background mobil ini, Nah, ini. Dengan website remove.bg, itu bisa menghapus backgroundnya, teman-teman. Backgroundnya hilang. Kalau kita menyeleksi dengan menggunakan aplikasi grafis, bisa sebenarnya cuma memakan waktu yang lumayan lama untuk menghasilkan objek yang benar-benar detail. Kalau misalkan backgroundnya putih seperti ini, itu akan sangat mudah sekali, teman-teman. Ini. Pada mebel. Nah, pada mebel ini. Terus pada pas foto. Ini hasilnya. Pada ini. Pada objek sepatu. Nah, ini. Baik, kita mulai bagaimana cara menghapus backgroundnya. Sebelum kita mulai, bagaimana cara menghapus background dengan cepat dan mudah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau beranganan. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan jangan lupa bantu share-nya. Baik, teman-teman. Kita akan mulai bagaimana cara menghapus background dengan cepat dan mudah. Saya buka websitenya. remote.bg Ini websitenya. Langkah pertama, teman-teman langsung mengambil gambar atau image yang ingin dihapus backgroundnya. Klik di sini. Upload image. Misalkan kita ambil yang paling mudah. Paling mudah dulu misalkan pada objek sepatu. Open. Tunggu sebentar, lagi upload. Nah ini teman-teman hasilnya. Ini hasilnya. Ini yang gambar original. Ini yang sudah tanpa background. Oke. Jika ingin mengambil gambar yang tanpa background, teman-teman tinggal klik tombol download. Dengan ukuran 500x500 piksel. Kalau ingin menghapus background yang lainnya, teman-teman tinggal upload di bagian atas sini. Upload image kembali. Misalkan ini. Saya open. Tunggu sebentar. Lagi mengupload. Nah. Berarti gambar ini sudah tanpa background. Kalau teman-teman ingin menambahkan background lain yang sudah disiapkan oleh website ini, teman-teman bisa mengklik edit di sini. Klik edit. Nah, untuk background itu sudah disiapkan dua kelompok background. Kelompok pertama itu adalah foto. Background-background seperti ini, teman-teman. Tinggal di klik gitu ya. Maka, background-nya akan berganti background yang kita inginkan. Sudah berubah menjadi background yang kita inginkan. Jika ingin mengambil gambar ini yang sudah diganti background-nya, teman-teman tinggal klik tombol download. Nah, untuk background warna polos, bisa teman-teman memilih kelompok color di sini. Klik color. Misalkan ingin mengganti background dengan warna lain, klik di sini. Ganti warna merah. Di sini. Di sini. Atau kita mau ubah warna yang lainnya, yang kita inginkan. Tinggal teman-teman geser ke sini. Misalkan begini, warna yang diinginkan. Terus di OK. Seperti ini. Kalau warna di sini, tidak ada yang teman-teman inginkan. Oke ya. Tinggal teman-teman download. Jadi, seperti itu. Atau ingin di blur. Misalkan, pilihnya ini. Maka objeknya, atau background-nya jadi blur. Begini. Blurnya. Atau blur-nya begini. sesuai dengan keinginan teman-teman saja. Tinggal di download. Oke ya. Seperti itu teman-teman. Ini saya close. Kita kembali ke sini. Nah, berikutnya. Jika teman-teman ingin mengambil gambar ini dengan ukuran maksimal, teman-teman bisa klik di sini. Itu ada dua ukuran yang sudah disiapkan. Yang pertama ini tadi adalah preview image. Kalau teman-teman ingin mengambil dengan ukuran file yang teman-teman upload tadi, yaitu full image. Kliknya di sini. Tapi teman-teman diminta untuk sign up. Teman-teman diminta untuk sign up. Mendaptar. Pendaptarannya gratis teman-teman. Nah, teman-teman bisa mendapatkan file ini secara gratis satu kali download. Jadi, kalau teman-teman ingin mendapatkan full image banyak gambar, teman-teman harus bayar. Jadi, seperti itu teman-teman ya. Jadi, satu kali gratis. Berikutnya teman-teman berbayar. Saya close. Nah, selanjutnya. Kita akan upload lagi. Upload image. Gambarnya adalah masjid ini, misalkan. Masjid ini. Karena masjid ini, itu ada beberapa background yang ikut terhapus. Nanti kita akan coba edit. Saya ambil ya. Open. Tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Background yang bagian atas hilang. Tapi, pada bagian bawah sini, bagian lantainya ini ikut terhapus. Nah, solusinya seperti apa? Biar tidak terhapus atau kita tampilkan kembali. Teman-teman, klik tombol edit. Lalu ke sini, arrest dan restore. Pilihnya adalah restore. Atur ukuran brushnya. Atur ukuran brushnya. Ini kan ukurannya seperti ini. Kita kecilkan lagi. Gini. Nah, gini ukurannya. Nah, teman-teman sapu pada bagian lantai ini. Untuk menampilkan yang ikut terhapus. Tinggal teman-teman atur saja. Seperti ini. Nah. Setelah itu, tinggal di download. Nah, jika ingin dihapus lagi, pada bagian tertentu, teman-teman tinggal memilih adalah RS. Tinggal dihapus bagian yang tidak ingin ditampilkan. Jadi, sangat mudah sekali teman-teman. Seperti itu. Tinggal teman-teman klik download. Oke ya, seperti itu ya. Berikutnya, sambil lagi upload image, kita coba menghilangkan background ini, mobil. Ini kan backgroundnya tidak satu warna. Kita akan coba. Open. Tunggu sebentar. Upload. Nah. Ini teman-teman hasilnya. Sangat bagus. Dan backgroundnya hilang. Dan detail pada gambar mobilnya sangat terambil dengan baik. Tinggal teman langsung kliklah download. download. Ini hasil downloadnya teman-teman. Ini hasil downloadnya. Hasil downloadnya. Tanpa background sudah. Tanpa background. Berikutnya, pada pass photo tinggal mengganti warna background pass photo-nya. Upload image. Ini. Open. teman-teman. Oke. Tunggu sebentar. download. Download image. Ini hasilnya. Di sini. Kita lihat. Sudah backgroundnya menjadi warna kuning. Ini saya close. Ini saya close. Nah. Gimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Coba lagi ya. Coba lagi. Pada Mabel. Pada Mabel. Tunggu sebentar. Nah. Ini Mabel cukup detail juga. Bentuk Mabelnya. Kita perhatikan. Apakah backgroundnya hilang. Atau terhapus. Tunggu sebentar. Lagi proses. Nah. Inilah hasilnya teman-teman. Wah. Sangat luar biasa ya. Sangat. Mempermudah. Pekerjaan kita. Yang. Konsumen. Memerlukan desain. Cepat. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Coba lagi ya. Pada sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor. Sebentar. Ini originalnya. Nah. Hasilnya teman-teman. Luar biasa bukan? Selanjutnya. Rambut. Belum? Iya. Pada rambut. Pada Kita akan menyeleksi helai rambutnya. Image. Ambil gambar. Ini. Open. Oke. Tunggu sebentar. Nah. Sudah terambil. Seperti ini. Tanpa. Background. Gimana teman-teman? Ini pada rambut. Ini pada. Sepeda motor. Pada mebel. Pada pas foto. Pada. Ini. Background mobil. Menghilangkan background masjid. Menghilangkan background ini. Dindingnya. Terus. Menghilangkan background pada objek sepatu. Seperti ini. Gimana? Cukup mudah bukan teman-teman? Nah itulah tutorial bagaimana cara menghapus background dengan cepat dan mudah. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Sekali lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Atau berlanganan. Dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.